Halo teman-teman semua Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang Bagi teman-teman Yang ini melakukan perubahan Sesuatu Change your habits Kita harus melakukan sesuatu habits Habits adalah suatu perubahan Yang kita lakukan Secara latinitas untuk setiap hari Dan kita lakukan tanpa berpikir Setelah satu Latinitas yang setiap hari harus kita lakukan Tanpa berpikir lagi kita untuk melakukan sesuatu itu Itulah habits Perubahan hal-hal kecil Yang bisa berdampak besar Kita kasih contoh Ada seorang anak kecil Yazid namanya Dia dari Mesir Dia sudah menghapal Al-Quran Di umur 4,5 tahun Menarik bukan? 4,5 tahun Usia yang sangat Kecil Tapi sudah menghafal Al-Quran 30 juz Nah Kita sangat kagum Apa yang dilakukan orang tuanya? Sehingga bisa sangat kagum Dari nol Baru lahir Orang tuanya selalu Memutarkan Al-Quran Didengarkan Oleh Yazid Dari sejak Lahir Setiap hari Dan setiap harinya Ibu dan ayahnya Sama Setiap hari Di Yazid mendengarkan Al-Quran Setiap hari Dan selama 2 bulan Yazid mendengarkan Sudah 30 juz Yang dilakukan orang tuanya Setiap penyusui Ibunya membacakan Al-Quran Kemudian Yazid sampai umur 2 tahun Yazid Rotinitas tanpa Di Tanpa orang tuanya Memutarkan musik Nyanyian Rotinitas Yazid mendengarkan Al-Quran Setiap hari Every day Setiap hari Setengah juz Dan satu ayatnya Diputar 5 kali Sehingga Di umur Yazid sudah 2 tahun Dia sudah tidak asing lagi Untuk Ayat-ayat Al-Quran Yang sudah didengarnya Dan di umur 2 tahun Dia sudah Mahir Untuk berbicara Sehingga bisa menirukan Bacaan Al-Quran Mengikuti ayah dan ibunya Bukan mustahil Bagi Yazid Sudah Mendengarkan Al-Quran Setiap hari Dan diulang-ulang Tidak mustahil Bagi Yazid Untuk menghafal Al-Quran Selama 2,5 tahun Nah disini Sudah terbongkar triknya Menjadi tidak menarik bukan? Ya Karena kita Sudah tahu triknya Itulah Kebiasaan Kecil Yang Bisa menjadi Luar biasa Untuk dilakukan Setiap hari Ya itulah Namanya habits Yang dilakukan Yang awalnya Tidak dilakukan Lalu Kemudian dilakukan Tempo yang sering Setiap hari Sehingga Melakat Semangat di dalam hidupnya Membuat Semangat membara Kemudian Mendukung Semangat juang Perjalanan panjang Pasti Dikaruniai Oleh Allah SWT Di dalam perjalanannya Dan kehidupannya Itulah habits Terima kasih Selamat menikmati